Hey guys, balik lagi bareng gue Brian Solid Oke, buat teman-teman yang menggunakan Apple Watch dan mau memanfaatkan Apple Watch kalian lebih jauh lagi video ini cocok buat kalian karena jam yang satu ini bisa melakukan lebih dari sekedar lihat jam dan notifikasi Nah, walaupun untuk video kali ini gue menggunakan Apple Watch Series 8 sebagai contoh tapi tenang aja, karena banyak dari fitur yang akan kita bahas kali ini juga tersedia di Apple Watch Series lainnya So, tanpa perlu berlama-lama lagi langsung aja kita ke tips dan trik Apple Watch yang pertama yaitu di bagian Watch Face Oke, pertama teman-teman bisa langsung ganti Watch Face Apple Watch kalian tanpa harus lewat iPhone kalian tinggal tahan aja Watch Face Apple Watch kalian lalu swipe ke bagian paling kanan untuk tambahin Watch Face baru yang sesuai dengan selera teman-teman Nah, kalau kalian udah pernah save atau menggunakan beberapa Watch Face kalian tinggal swipe ke kiri atau kanan untuk ganti Watch Face bukan hanya itu aja, kalian juga bisa langsung edit Watch Face dari Apple Watch caranya juga sama, tinggal tahan aja Watch Face yang mau kalian edit, lalu klik edit nanti kalian bisa atur warna komplikasi atau data yang mau ditampilkan di Watch Face seperti cuaca, aktivitas, alarm, dan sebagainya masih di bagian Watch Face, teman-teman juga bisa tahu jam berapa lewat getaran Haptic Feedback seperti ini caranya gampang banget kalian tinggal ke setting bagian jam lalu nyalain fitur Taptic Time atau Taptic untuk waktu dan pastikan Apple Watch kalian dalam mode silent kalau sudah, teman-teman tinggal tahan layar Apple Watch menggunakan dua jari nanti getarannya akan ikutin digit angka pada jam tapi kalau Apple Watch kalian tidak dalam mode silent nanti akan ada suara siri yang kasih tahu jam berapa dan kalau teman-teman menggunakan Watch Face Mickey Mouse nanti akan ada suara Mickey Mouse-nya yang kasih tahu jam berapa sekarang jam 1 lewat 12 menit next di bagian layar utama Apple Watch dengan grid view seperti ini kalian bisa geser posisi dan hapus aplikasi seperti di iPhone caranya tinggal kalian tahan aja layar utama Apple Watch ini lalu klik edit app nanti kalian tinggal tahan dan geser aplikasi yang mau kalian pindahin posisinya dan kalau mau hapus aplikasi tinggal klik aja tanda X di aplikasi tersebut tapi kalau kalian menggunakan tampilan list atau mendaftar seperti ini kalian tinggal swipe ke kanan untuk hapus aplikasi next teman-teman juga bisa screenshot layar Apple Watch kalian dan nanti fotonya akan otomatis masuk ke galeri iPhone kalian perlu mengaktifkan fitur screenshot ini dulu di setting general atau umum lalu pilih jepretan layar atau screenshot dan tinggal kalian nyalain aja nanti kalau mau screenshot layar Apple Watch kalian tinggal tekan digital crown dan tombol samping secara bersamaan nanti fotonya akan langsung tersimpan di galeri iPhone next fitur yang satu ini juga sangat gue rekomendasikan teman-teman untuk nyalain yaitu assistive touch karena kalian bisa kendaliin Apple Watch kalian dengan cara mencubit atau mengepal seperti ini untuk buka fitur assistive touch teman-teman tinggal mengepal tangan kalian dua kali mengepal tangan kalian sekali untuk klik item yang dipilih cubit sekali untuk pindah ke item selanjutnya dan cubit dua kali untuk mundur ke item sebelumnya kalian bisa atur di setting gerakan tangannya untuk apa di bagian accessibility lalu ke assistive touch dan pilih hand gestures gue pernah waktu lagi nyetir malam hari terus masuk notifikasi sehingga layar Apple Watch jadi terang banget itu gue bisa tutup notifikasinya lewat gesture double pinch atau cubit dua kali jadi gak harus lepas tir untuk tutup notifikasinya bukan fitur yang akan digunakan setiap saat sih tapi gue sangat merekomendasikan fitur ini untuk dinyalain karena suatu saat bisa berguna next kita ke fitur Apple Watch yang berhubungan dengan iPhone yang pertama, teman-teman bisa mirroring layar Apple Watch kalian ke iPhone dan bisa kalian kendalikan juga lewat iPhone caranya gampang banget kalian tinggal ke setting iPhone bagian accessibility lalu ke bagian Apple Watch mirroring pas teman-teman nyalain layar Apple Watch kalian akan langsung muncul juga di iPhone sehingga bisa kalian kendalikan dari iPhone seperti sedang menyentuh layar Apple Watch masih di bagian kombinasi Apple Watch dengan iPhone lewat fitur hand-off kalian bisa lanjut buka aplikasi yang sedang kalian gunakan di Apple Watch dan dilanjutkan di iPhone, MacBook, atau iPad dari pengalaman gue gak semua aplikasi Apple Watch bisa menggunakan fitur hand-off ini sih paling aplikasi seperti cuaca, jam, kalender, dan aplikasi lain bawaan dari Apple aja selain itu kalian juga bisa ketik di Apple Watch misalnya untuk bales iMessage tapi lewat iPhone jadi pas kalian buka keyboard di Apple Watch iPhone kalian akan otomatis dapat notifikasi Apple Watch keyboard input seperti ini dan pas kalian klik nanti akan muncul keyboard di iPhone yang tentunya kalian bisa langsung ketik dan akan langsung terupdate juga di Apple Watch jadi kalau kalian merasa keyboard di Apple Watch itu terlalu kecil, susah untuk ketik kalian bisa ketik dari iPhone yang menurut gue ini merupakan fitur yang bagus tapi gue lebih menyarankan teman-teman menggunakan auto dictation untuk ketik di Apple Watch karena lebih gampang tinggal ngomong tanpa harus ketik hurufnya satu persatu dan bagusnya lagi bisa dalam bahasa Indonesia nanti tinggal pilih aja dictationnya untuk bahasa Indonesia dari pengalaman gue fitur ini cukup akurat kok jadi ini fitur yang bisa diandalkan juga kalau soal aplikasi di Apple Watch ada beberapa aplikasi yang gue bisa rekomendasiin ke teman-teman misalnya untuk sosial media kalian bisa buka Instagram dan Twitter langsung dari Apple Watch untuk Instagram kalian perlu download aplikasi yang namanya Lens jadi bukan lewat Instagram secara langsung tapi cara menggunakannya sama kok seperti di aplikasi Instagram kalian bisa lihat post Instagram bisa like juga dan sebenarnya bisa lebih banyak lagi seperti comment, lihat Instagram story, dan sebagainya tapi kalian perlu upgrade aplikasi Lens ini ke versi Pro untuk bisa menggunakan Instagram di Apple Watch secara maksimal nah sama halnya dengan Twitter lewat aplikasi yang namanya Chirp kalian bisa tweet, like, retweet tapi kalau mau menggunakan full version seperti Twitter di iPhone kalian perlu upgrade aplikasi Chirp ini ke versi Pro tapi walaupun berbayar aplikasi Lens dan Chirp ini sistemnya sekali bayar jadi bukan subscription yang menurut gue ini bagus juga buat kalian yang mau tetap up to date dengan Instagram dan Twitter tanpa harus buka lewat iPhone atau ada juga yang versi gratis tapi fiturnya lebih terbatas next, kalau kalian menggunakan kalkulator di Apple Watch ada fitur yang bagus buat kalian yang misalnya lagi mau kasih tip karena kalkulator di Apple Watch bisa kasih cara hitung yang lebih mudah lewat tombol tip jadi setelah kalian klik tombol tip teman-teman bisa putar digital crown sesuai tipnya mau berapa persen dan angkanya akan menyesuaikan lucu juga ya, ada kalkulator yang bagus di Apple Watch tapi nggak ada kalkulator di iPad sampai hari ini hmm nah, buat teman-teman yang menggunakan Apple Watch gue juga sangat menyarankan kalian untuk mengaktifkan fitur Siri terutama fitur raise to speak atau angkat bicara karena kalian bisa langsung kasih perintah ke Siri tanpa harus panggil hey terlebih dahulu jadi misalnya mau buat alarm, reminders, dan sebagainya itu kalian bisa langsung ngomong tanpa harus panggil Siri terlebih dahulu yang menurut gue ini fitur yang sangat memudahkan set alarm at 1 PM next, buat kalian yang misalnya lagi nonton bioskop gue juga sangat menyarankan kalian menggunakan fitur mode teater karena ini fitur yang bagus ketika watch face nya nyala kalian bisa langsung tutupin layar Apple Watch kalian seperti ini dan layarnya akan otomatis mati jadi nggak akan ganggu orang di sekitar kalian ketika lagi nonton bioskop dan kalau mau cek jam berapa supaya layarnya nggak tiba-tiba terang kalian bisa putar digital crown dan nanti layarnya akan nyala perlahan-lahan gue suka banget fitur-fitur attention to detail seperti ini walaupun bukan fitur yang gimana banget sih tapi menurut gue layak diapresiasi karena jam ini dipikirin sampai sejauh itu so itu dia tips dan trik Apple Watch versi 2023 atau sampai Apple kasih update OS yang berbeda secara signifikan kalau menurut teman-teman tips dan trik yang mana nih yang jadi favorit kalian atau ada tips dan trik yang belum disebutkan di video ini tapi berguna buat kalian boleh banget untuk share di kolom komentar ya thank you buat teman-teman yang udah nonton jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya bye